Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Teman-teman, para pengguna Moodle sebagai pengajar atau sebagai pelatih Di dalam kita menggunakan Moodle, kita sebagai pelatih Kita akan, setelah kita membuat sebuah materi pelatihan di dalam Moodle Maka kita bisa mengecek, kita bisa pindah sebagai siswa atau sebagai peserta pelatihan atau sebagai tamu Ya, baik, kita perhatikan sama-sama Pertama kita masuk ke aplikasi Moodle yang kita pakai Kita secontohkan dari LMS Apsi Setelah masuk ke dalam dashboard, kita masuk ke dalam Apa namanya, kursus yang kita buat Contohnya, kita masuk ke salah satu kursus yang saya buat Di sini, kemudian Anda sudah membuat seluruh perangkat-perangkat atau materi-materi yang sudah dibuat di dalam Moodle Yang kita perlukan untuk pelatihan yang akan kita lakukan Baik secara sinkronus maupun asinkronus Nah, setelah semuanya bagus, semuanya sudah selesai Menurut kita sudah cukup Maka kita akan mengecek bagaimana tampilan apabila kita sebagai peserta Nah, maka kita tinggal klik saja di profile kita Kemudian kita pilih switch role to Ini ya, menu switch role to Kemudian kita tinggal pilih Choose a role to get an idea Jadi kita pilih non-editing teacher Kalau kita pilih ini, maka kita tidak bisa mengedit sebagai guru atau sebagai pelatih Kemudian sebagai student, maka kita akan tampil sebagai Seolah-olah kita sebagai siswa atau sebagai peserta pelatihan Kemudian quest sebagai tamu Kita coba sebagai student Nah, apabila kita masuk ke sini, maka kita seolah-olah kita sebagai peserta pelatihan Sebagai siswa Nah, kita bisa mengisinya Mengeceknya apakah proses LMS kita sudah bisa dihasilkan oleh para peserta atau belum Nah, seperti itu Nah, saya contohkan misalnya kita masuk ke diskusi Kita klik diskusi Ya, kemudian kita masuk ke topik diskusi Misalnya kita buat topik sendiri Atau kita mereplay topik yang sudah ada Kita contohkan topik diskusi Ya, kita stop Kita contohkan topik 2 ya Oke, topik 2 Silahkan Topik 2 Sangat menarik Nah, ini kita contohkan saja Kemudian kita post to forum Maka Kita sudah sebagai bertindak seolah-olah sebagai siswa Nah, ini ada topik 2 Dan kita sudah mengepost atau menayangkan topik diskusi kita Nah, demikian juga untuk yang lainnya bisa kita lakukan Seperti itu, teman-teman Nah, untuk kembali lagi ke mode teacher Atau mode pelatih Atau mode yang kita gunakan sebagai pelatih Maka Atau sebagai teacher Maka kita tinggal beri Return to my normal role Maka kita akan kembali Sebagai teacher Posisinya Atau sebagai pelatih Nah, demikian Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih